Intro Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Reja Kusuma Moksa Pada episode pertama ini dengan judul Terjebak di Goa Keramat Naskah karya Edi Dosa Didukung oleh para pemain Edos sebagai Teja Kusuma Siska Jawa sebagai Dewi Lingkung Kuning Insan Dosa sebagai Rangga Desi Dosa sebagai Pelangi Pripangi sebagai Maharaja Mikra Elsa Surya sebagai Panembahan Geni Juju Suteja sebagai Kisah Keti Yudi sebagai Ranto Teti sebagai Ranti Dibantu oleh Guritno, Tato, Mila, Salman, dan sederet bintang Sandiwara Radio lainnya Pembawa Cerita Asdi Suhastra Sutradara Edi Dosa Pada seri yang lalu diceritakan Raja Mikra Kian Kalut menghadapi kenyataan bahwa putrinya Dewi Lingkung Kuning belum juga ditemukan walau upaya pencarian telah dikerahkan Sementara itu Teja Kusuma yang terjebak di dalam goa mendengar suara misterius Nah, suara siapakah itu? Terima kasih telah menonton! Bangunlah, anakku Suara itu Tentunya milik seorang tua yang sangat sakpi Suaranya sangat persis dengan yang ku dengar ketika aku masih di dalam sumur di atas sana Bangunlah Dan ikutilah petunjuk-petunjukku Berjalan lurus Tiga langkah Di hadapanku ada buku-buku yang tersusun tadi Nah Ambilah salah satu buku di atas Lalu berjalan masuk ke dalam ruangan yang besar Yang baru saja terbuka Dan untuk selanjutnya Terserah kepadamu Teja Kusuma meraih buku itu Berjalan beberapa langkah Kemudian berhenti Lalu bersimpuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dari isi buku ini jadi jelasnya aku harus menjadi murid dari sebuah tuntunan buku dan entah apalagi nantinya baiklah aku akan memulai hai hai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sementara itu, mari kita ikuti sepak terjang Ranto dan Ranti. Terima kasih telah menonton! 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 pun tidak ku dengar nafasnya tapi aku yakin perempuan itu tadi lari ke arah sini walaupun aku terlambat datangnya kurang ajar aku dibohongi oleh anak kecil kemarin sore awas kau tidak akan bisa lolos dari tanganku aku tidak boleh gagal mendapatkan dia kasihan kakakku rantau rupanya kakak sudah sangat menginginkannya baiklah aku harus mengobrak abrik hutan ini kalau sampai dia hilang selamat menikmati benar-benar kurang ajar aku dipermainkannya sungguh terlalu awas kau kalau sampai tertangkap tidak akan kuberi ampun kau harusnya aku tidak ingin tapi karena ulangmu ini awas rasanya aku dipermainkan aku sekarang akan melabrak semak yang ada di balik pohon besar di sebelah sana itu selamat menikmati selamat menikmati kau kira aku tidak mampu mengejar kudamu lihat saja sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Kuda yang ditunggangi oleh gadis yang diburu itu tiba-tiba berhenti. Gadis itu terkejut, kudanya berhenti mendadap. Kemudian terdengar ringgikan kuda yang ditunggangi ranti yang sudah berada di dekatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami mau kau! Kami mau dirimu! Kepuan rendah? Apa maksudmu? Tidak ada gunanya melawan, sayang. Tidak ada gunanya kau tidak menuruti gendak kami. Ayolah, kau turun baik-baik dan ikut ke tempat kami. Untuk apa? Nantilah kau akan tahu sendiri. Laki-laki sombong! Jangan kau kira aku mau diajak singgah ke tempatmu. Aku punya wewenang atas keamananku sendiri. Aku tidak sudi ikut kalian. Kau ingin agar kami menggunakan kekerasan. 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 Pertarungan seru itu berlangsung tidak seimbang. Karena gadis penunggang kuda itu dikroyok oleh Ranto dan Ranti. Nah, siapakah gadis penunggang kuda yang kini tengah membela dirinya mati-matian itu? Berhasilkah dia ditangkap oleh Ranto dan Ranti? Kemudian bagaimana pula nasib Teja Kusuma? Dan bagaimana juga dengan lingkung kuning yang masih belum juga ditemukan oleh Teja Kusuma? Saudara pendengar, silakan mengikuti terus serial Sandiwara Radio. Teja, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!